Selamat sejatera, nama saya Asyivaraj. Saya belajar di sekaligus jenis kebangsaan ladang rini. Tema cerita saya bersatu tegur bercerai robo. Di sebuah perkampungan tinggal sebuah keluarga ayam yang hidup aman dan damai. Pada satu hari, ibu ayam jatuh sakit akibat dipatuh mulit sang ular. Ibu ayam tidak lagi keluar mencari makanan untuk anak-ananya. Ibu ayam berpesan kepada kesemua anaknya agar dapat keluar mencari makanan untuk keluarga mereka. Setelah mendengar harapan ibu mereka, anak-anak ayam pun terus keluar mencari makanan. Mereka tidak berbincang sesama mereka. Tetapi terus mencari makanan dengan haluan masing-masing. Apabila malam hampir, ibu ayam menunggu dengan perut yang lapar. Melanginya mereka pulang tanpa membawa apa-apa makanan. Ibu ayam sama mencadik. Anak-anak ayam pun berkata, Ibu sebenarnya kami tidak berpakat untuk mencari makanan. Bersama sebaliknya kami berpecah dan berlomba mendapatkan makanan masing-masing. Ibu ayam sangat sedih dengan sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak ayam. Ibu ayam meminta salah seorang anaknya mencari seikat ranting untuk dijadikan pengajaran kepada kesemua anaknya. Ibu ayam mengambil sebatang ranting dan berkata, Cuba kamu pijak sebatang ranting dan seikat ranting yang menekat tidak akan patah. Anak-anak ayam pun mencoba kedua-dua ranting tersebut. Ternyata ranting yang diikat tidak patah sebenarnya ranting yang tidak akan diikat patah apabila dipijak. Ibu ayam berkata, Wahai anak-anakku dalam kehidupan ini hendaklah kamu bekerja sama dan bersatu padu di antara kamu semua. Terima kasih telah menonton!